Pemirsa Taufik Hidayat yang berusia 19 tahun pemuda asal Kejamatan Lingsar Lombok Barat tak bisa menahan kebahagiaannya. Pasalnya pada tahun ini ia bisa bertamu ke rumah Allah menjadi salah satu jemaah calon haji. Taufik bisa berangkat menuju Tanah Suci setelah menggantikan Ibu Danya yang pada tahun 2021 lalu meninggal dunia. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Robby Firman Syahwartawan Tribun Lombok untuk Anda. Rekan Robby silahkan laporan selengkapnya Rekan. Tribuners, dari Mataram Nusa Tenggara Barat saya melaporkan bahwa memang benar Taufik Hidayat merupakan calon berusia 19 tahun. Jemaah calon haji asal Kabupaten Lombok Barat tempatnya di Kejamatan Lingsar menjadi jemaah calon haji termuda pada tahun ini yang berangkat masuk ke dalam kelompok terbang tiga Kabupaten Lombok Barat. Taufik setiba di Asrama Haji M. Berkasi Lombok tidak mampu membendung rasa haru ketika dia bersama 393 jemaah calon haji asal Kabupaten Lombok Barat mengikuti serangkaian penerimaan di Asrama Haji M. Berkasi Lombok. Taufik setiba di Asrama M. Berkasi Lombok mengikuti pemeriksaan kesehatan, kemudian pemberian living cost serta gelang dan juga dokumen lainnya yang akan dibawa menuju ke Tanah Suci Mekah. Taufik merupakan seorang pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai peternak ayam. Dia bisa berangkat haji di usia yang baru penginjak 19 tahun setelah menggantikan ibu undanya yang pada tahun 2021 lalu meninggal dunia. Taufik menceritakan bahwa sebenarnya ibu undanya itu bisa berangkat pada tahun 2021. Namun lantaran terkendala COVID-19 akhirnya ibu undanya ditunda ke berangkatannya. Tak diduga pada tahun itu juga ternyata ibu undanya meninggal dunia. Akhirnya Taufik pada tahun ini menggantikan dia. Taufik juga mengatakan bahwa ayahnya juga sudah meninggal dunia sehingga hal yang sama juga akan dilakukan, nanti akan digantikan oleh kakaknya. Nah, Taufik bersama 393 jemaah saat ini dari informasi yang kami terima sudah sampai di Madidah. Karena keberangkatan jemaah calon haji asal NTB dibagi menjadi dua gelombang. Yang pertama, yang mana kelombang pertama dari kloter 1 hingga kloter 9 diterbangkan langsung menuju ke Madidah. Sementara dari kloter 10 hingga kloter 13 itu nantinya akan terbang dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid langsung menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk senantiasa menjaga kesehatan. Dan mengingat cuaca di Makkah pada saat ini sudah sangat panas hingga banyak jemaah juga yang mulai berjaduhan. Masyarakat jemaah calon haji juga dihimbau untuk tetap menggunakan sendal jepit pada saat beraktifitas di luar penginapan. Apalagi jemaah-jemaah yang berusia lanjut usia. Demikian Yustina yang dapat saya laporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tribun Lombok bertanggung melaporkan saya kebelikan ke studio. Terima kasih Rekan Robi, wartawan Tribun Lombok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa wartawan lapangan kami telah mewawancarai topik hidayah Jumlah Ajaran Haji Termuda NTB. Secara langsung berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Kenapa bisa umur segini naik haji gak? Mungkin bisa dijelaskan. Kelimpahan, almar rumah ibu. Gimana? Pengganti gitu. Bisa diceritakan ibu kenapa? Enggak. Ibu, sampai meninggal tahun 2021 langsung. Oh, sudah diganti. Sekarang lupa. Gimana? Gimana perasaannya? Seperti, Pak. Di umur segini bisa menaikkan melayakan haji. Bapak sudah menaikkan haji atau sebetulnya? Dibadalkan, Bapak juga sudah meninggal. Berarti sama saudara ini? Iya, Pak. Berdua? Mendiri. Sudah haji sebetulnya. Mendiri. Saudara sudah haji sebetulnya. Ibunya mendaftar haji tahun berapa, Bang? Tahun 2012. Tahun 2012, ya. Tapi memang jadwalnya tahun ini, ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.